Nah teman-teman kali ini kita akan buat tutorial tentang cara menggunakan mouse dan keyboard di HP Gampang aja, teman-teman cuma butuh kabel OTG dan mouse serta keyboardnya Ini sangat-sangat penting bagi kita jika kita lagi pengen cepat ngetik Atau untuk teman-teman yang suka main game supaya lebih cepat menang Kejarnya gampang aja, ini langsung kita masukin kabel OTG-nya Kabel OTG setiap HP beda ya tergantung HP-nya Kita masukin kabel OTG-nya seperti itu Kemudian sekarang saya coba mouse dulu Ini ya, saya coba mouse Ya sudah terbaca mouse-nya Teman-teman bisa lihat Ya bisa ya Ya ini supaya teman-teman lihat langsung Sudah bisa ya Buka galeri misalnya atau buka whatsapp ya Dan bisa digunakan untuk main game juga ya teman-teman Ya Ya main PUBG main apa sama tinggal diatur caranya Kalau teman-teman mau tutorial bagaimana cara ngaturnya Silahkan teman-teman klik like dan subscribe untuk main gamenya Ya itu pertama mouse Kemudian sekarang kita coba keyboard lagi Nah kita cabut mouse ini Dan kita colok USB keyboard Ya Oke sudah dicolok Saya coba nyalain caps lock bisa ya Bisa nyala Ya Saya coba ngetik sekarang Di SMS misalnya Misalnya saya Ngetik dimana ya Inilah misalnya Saya ketik Supaya teman-teman lihat Ya ini Jadi kita bisa langsung ngetik menggunakan keyboard Misalnya lihat teman-teman lihat ya Bentar Ya Sudah kelihatan nanti ya Kelihatan ya Bisa ya Saya Ya itu Kurang kelihatan ya Gimana ya Supaya kelihatan sepedulanya Oke disini Kita nyalain caps lock Janganlah berjalan juga Oke Bisa Berjalan ya Semua lengkap Ya Fungsi keyboard persis sama Tidak ada yang beda Dihapus sama Shift A Jadi A besar Tanpa A A kecil Ya Sama semua fungsinya Enter untuk ke bawah Dan lain sebagainya Oke Jika teman-teman mau Tutorial Yang lebih Advange Silahkan teman-teman klik like Dan subscribe Kemudian untuk cara penggunaan mouse dan keyboard bersamaan Di hp juga bisa Teman-teman bisa menggunakan ini untuk main game Enak dipakai main game kalau begini ya Enak Enak banget Lebih mudah Semuanya lebih gampang Lebih cepat menang Ya Oke sekian tutorialnya Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like dan subscribe Untuk video-video berangfaat lainnya Thanks for watching Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!